Pemirsa aparat Polres Tanjung Pinang terus menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Bagi warga yang melanggar, akan dikenakan sanksi. Hasil dari operasi ini masih saja ditemukan sejumlah warga yang beraktifitas di pasar tidak menggunakan masker. Terlihat di lokasi, Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Virudin bersama anggotanya menyisir setiap pusat keramaian di Pasar Bintan Senter Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di lokasi, petugas masih saja menemukan warga yang melanggar aturan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Warga yang melanggar ini kemudian dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari push-up hingga mengumandangkan Pancasila. Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Virudin mengatakan kegiatan imbauan protokol kesehatan di wilayah hukum Kapolsek Tanjung Pinang Timur ini akan terus dilakukan karena wilayah Tanjung Pinang Timur masih terdapat kasus COVID-19. Mereka melaksanakan imbauan kepada masyarakat khususnya warga yang melaksanakan aktivitas di Bintang Senter. Pada hari ini juga kita menemukan ada beberapa warga yang tidak memakai masker. Ada 5 orang, langsung kita tindak, kita suruh menyanyikan tindakan mengapal Pancasila. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, warga bisa tetap mematuhi protokol kesehatan saat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Febrian Rian, dan Zuprianto, Nusantara TV melaporkan.